Alhamdulillah ya Bunda ya, jadi memang yang namanya hati-hati dengan lisan kita. Ketika kita berkata tidak baik tentang seseorang, jatuhnya cuma dua Bu. Kalau cerita itu betul, maka tetap jatuhnya gibah ya Pak. Tapi kalau cerita itu salah, jatuhnya fitnah. Jadi gak ada untungnya sebetulnya buat orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Apa coba, ruginya ya buat dirinya sendiri yang menceritakan. Hati-hati dengan lisan kita ya. Baik, yuk Bu, yang mau tanya lagi. Ibu, Mangga silahkan. Ini kayaknya banyak penggembar daripada Bu Curhat. Bu, Mangga Bu, langsung Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan kata Pak Ustadz, kita ini harus bisa menahan nafsu. Karena nafsunya suka lebih besar dari keimanan kita. Kemudian, kadang-kadang jadi sesudah ikut kajian seperti ini, kita tuh sadar, oh nanti kita harus begini, begini gitu. Tapi pas sesudah pulang ke rumah misalnya atau... Kilap doi ibu ma. Bukannya lupa, jadi kenapa kita tuh tidak melakukan yang tadi yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau pada waktu ikut kajian tuh, oh nanti harus begini, begini, begini gitu berbuat kebaikan. Karena bagaimana mengamalkan apa yang harus kita lakukan itu supaya kita terlatih tetap menjadi, apa menahan, berbuat kebaikan terus gitu. Supaya kita ini menjadi orang yang baik gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga, Mangga Ibu. Gimana Pak Kiai itu? Setiap orang itu binasa. Kecuali orang yang berilmu. Ih, saya udah berilmu nih, udah tau ilmunya dari majelis taklim. Bahkan ketika di majelis taklimah, serasa sorga itu milik kita dan kita akan menjadi ahli sorga. Begitu pulang ke rumah, kembali ke habitatnya. Oleh karenanya, sebelum kita berangkat tolabul ilmi luruskan niat, bahwa salah satunya kita menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu manfaat versi Imam Al-Ghazali itu, ilmu tajdidul khawuf warraja ilallah. Ilmu yang membawa bertambah harapan kita kepada Allah dan bertambah rasa takutnya kita kepada Allah. Maksudnya, ketika kita mau melakukan kebaikan dengan ilmu itu semakin bertambah harapan kita akan ridha Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan kebaikan itu tidak sedikitpun. Kalau kita meluangkan waktu, merasa terambil waktu justru ketika waktunya digunakan untuk beramal soleh, kita akan merasa punya investasi waktu. Kemudian, amal dengan hartanya juga sama. Itulah salah satu tanda ilmu bermanfaat. Ziyadatul khawuf warraja bertambahnya harapan ketika kita mau melakukan amal kebaikan. Harapan dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajilan atau muajalan. Baik yang diberikan secara kontan atau ditangguhkan. Yang kedua, khawuf bertambahnya rasa takut kepada Allah ketika kita mau melanggar aturan Allah. Nah, disitulah tanda ilmu kita manfaat atau tidak. Nah, kalau setelah tahu itu ada rasa tambah harapan kepada Allah untuk berbuat baik. Dan nanti harapan itu tidak akan meminta kepada siapapun pujian dan jangankan pujian terima kasih pun tidak akan. Kemudian, ketika kita mau melanggar aturan Allah yang menatap kita bukan orang lain. Bukan suami kita. Bukan anak-anak kita. Bukan tetangga kita. Tetapi, Wahuwa ma'akum aina makuntum. Dalam surah Al-Ma'arij bahwa Allah itu bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Tidak terlepas dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu mungkin, Bu, jurus bagaimana agar ilmu itu nyambung ketika mengetahui dan mengamalkan. Karena belum tentu yang kita tahu bisa mengamalkan. Dan itu juga yang disebut dengan Hidayah Taufik. Baik. Baik.